Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel LiveZarkTV Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas Bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan data Mobile Legends yang Ori Atau data Mobile Legends Fixed Full Version ya Jadi, semua yang kita inginkan Seperti animasi skin, walaupun skin itu nggak kita punya Kita bisa menikmati animasinya Nah, buat kalian yang mungkin bermain Mobile Legends Tapi hero-nya itu bulat-bulat atau tidak terdownload secara lengkap Jadi, disini saya akan bahas hal tersebut Baik, disini tuh saya nggak memiliki aplikasi Mobile Legends ya Jadi, saya download duduk Jadi, saya cuma download aplikasinya aja nih Nah, disini saya cuma download aplikasinya aja Untuk datanya bisa kalian download melalui link yang udah saya sediakan Jadi, gampang sekali untuk trik ini ya Jadi, gimana bang cara masangnya? Nanti sekalian kita praktik disini Karena di tutorial sebelumnya itu saya memberikan sebuah data Mobile Legends-nya saja Cara pasangnya, cara ekstraknya itu nggak saya berikan disini Nah, untuk cara mengekstrak kita menggunakan aplikasi tambahan Yaitu kalian tulis aja ekstrak file Nah, seperti ini Maka akan muncul Sebuah aplikasi yang warna hijau Nah, ini ya Ja Rich Haver Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mengekstrak file Mobile Legends Nah, disini udah saya download Disini ya, udah saya download Jadi, saya tinggal buka aja Namun sebelum kita buka Kita tunggu dulu nih Sampai selesai Kita download aplikasinya saja Nah, jadi Nanti itu tahapannya Kalian jangan buka aplikasi Mobile Legends dulu Kalian ekstrak filenya dulu Baru nanti kalian buka Aplikasi Mobile Legends Nah, disini kita itu cuma download aplikasi Mobile Legends sebesar 140 MB ya Disitu cuma 140 MB Untuk datanya itu udah saya sediakan Buat kalian yang mau download Data Mobile Legends original full version Itu bisa kalian melalui link Yaitu kalian linknya Udah saya sediakan Dan kenapa saya disini Linknya itu di Di sebuah website lain Karena kalau di website Atau saya tempelkan di kolom komentar Atau kolom deskripsi itu Kena spam guys Jadi gak bisa Jadi saya upload di sebuah google Yaitu kalian tulis aja disini Jalan Ya Tulis aja Jalansosmetku.com Jalansosmetku.com Terus kalian klik search Maka secara otomatis Akan muncul Seperti ini Ini kalau mode desktop ya Kita mode ponsel aja Disini kalau mode ponsel Seperti ini Dan disini kalian scroll aja Ke bawah Ingat ya Untuk linknya itu Jalan Jalan Tanpa spasi Sosmetku.com Ya Seperti ini Nih Kalian bisa pause video ini Setelah itu kalian klik Maka akan muncul seperti ini Disini kalian scroll aja ke bawah Lalu kalian klik Data version skin Ducati Ducati itu kan muncul skin terbaru ya Jadi datanya ini juga terbaru Nah Untuk linknya Linknya kalian bisa scroll ke bawah Disini ada sebuah link nih Nah linknya ada disini nih Kalian copy aja disini Copy Dan setelah kalian salin Disini kalian tempelkan Di google juga Kalian tempelkan Tapi kalian hapus Karena disitu ada website saya Yang ikut kesalin ya Nah Seperti itu kalian hapus Sampai sini nih Nih Sampai sini Kalian klik search Atau cari Secara otomatis Dia akan masuk Ke sebuah Drive Drive ini bisa kalian download Seperti ini Kalian tinggal Klik aja disini download Maka secara-masa akan terdownload Dan Kenapa disitu Saya sarankan Untuk menghapus ya Untuk menghapus Karena kalau kalian salin Itu Tanpa menghapus nih Saya contohkan Sesuatu yang Pasti kebanyakan Salah nih orang Asal salin aja Terus dipas Nah Disini kan orang langsung disini Langsung tempel gitu aja Terus di search Jadi ya gak bakal muncul Gitu kan Sebenarnya bisa muncul Seperti ini Cuman kadang itu Ada yang salah Jadi Usahakan kalian cek dulu Setelah kalian salin Itu kan Ada sebuah Tambahan website tuh Tambahan link lah intinya Nah itu kalian hapus aja Straight Nah setelah itu kalian cari Nah jadi seperti itu ya Atau kalau misalnya gak error Biasanya langsung Salin Terus pastikan Secara otomatis Akan ke Drive Itu juga bisa sebenarnya Itu gak apa-apa Ya terserah kalian Intinya linknya ini ya Jangan sampai tanda kurungnya ini Kalian ikuti nanti Takutnya error Oke disini udah selesai ya Data Mobile Legends nya Atau aplikasinya Bukan datanya Nah disini udah masuk Aplikasi Mobile Legends nya Jadi kita langsung masuk ke Aplikasi peng-extract Yang warna hijau tadi Kita klik Setelah kalian klik Kalian masuk ke menu ini Yang atas Kalian klik Terus masuk ke Memory perangkat Setelah itu masuk ke Android Setelah itu ke data Setelah itu Kalian scroll Dan disini Saya udah punya ya Filenya File Data Mobile Legends nya Disini kalian usahakan Tahan Tahan seperti ini ya Nanti akan muncul seperti ini Lalu kalian ubah nama Namanya itu Kalian hapus aja Yang tahunnya disini Kalian hapus seperti ini Terus klik ok Nah jadi seperti itu ya Kalian hapus aja Yang 2000 nya Terus kalian Tahan Dan kalian bisa Extract ya Dan untuk Meng-extract nya Disini kalian tinggal Klik aja Klik aja Sekali Gak usah kalian tahan Karena kalau kalian tahan Itu untuk mengubah nama Jadi kalian klik aja Setelah kalian klik Disini kalian Extract Disini Kalian klik aja Set Maka store romantis Akan terextract Nah di tahap ini Memerlukan waktu yang mungkin Cukup lama Karena data Mobile Legends Tahu sendiri kan ya Kalau full version Full data Itu pasti Sekitar 6-7 GB Jadi Saya akan skip Di tahap Seperti ini Oke Sekian Saya akan skip Jadi kalian Tunggu aja Baik guys Disini udah selesai Kita coba cek Disini udah Kita extract Dan disini File aslinya Masih ada Yang paling bawah Cuman kalau Udah di extract Disini akan muncul Seperti ini Nah nih Seperti ini Dia akan ada Logonya Mobile Legends Itu tandanya Udah nyambung Dengan aplikasi Yang kalian Barusan download Nah Setelah kalian Udah selesai Extract Kalian boleh nih Untuk dibuka Aplikasi Yang udah kalian download Melalui Google Play Store Nah jadi Intinya itu Kalian extract dulu Sampai muncul Logo File Mobile Legends Tadi Yang saya gambarkan Tadi yang awal itu Dan kalian Langsung login Seperti ini Nanti secara otomatis Data yang Kita download Secara terpisah Itu akan tersambung Dia tidak akan Membuat duplikasi Jadi gue sarankan Sekali lagi Extract dulu Sampai selesai Baru kalian buka Aplikasi Mobile Legends Intinya Jangan sampai Kalian itu Extractnya belum selesai Kalian langsung Buka aplikasinya Itu kan Nanti akan membuat Duplikasi Data Mobile Legends Nah jadi Gue sarankan ya Gue tekankan sekali lagi Agar extract selesai Sampai muncul logo File Data Atau aplikasi Mobile Legends Itu Dan kalian buka Aplikasinya Maka secara otomatis Nanti akan terhubung Nah Oke Jadi disini Kita tunggu aja Beberapa menit Nanti akan ada Pembaruan Yang mana File awal Atau openingnya Itu gambarnya Mungkin berbeda Tapi juga Bisa sama Karena Sesuai dengan Servernya Nah Jadi nanti itu Secara otomatis Kita gak banyak-banyak Lagi downloadnya Kita downloadnya itu Cuman Ya berapa MB lah Untuk Menghubungkan tersebut Untuk Mengfiksasikannya Nah Kita tunggu aja Di ini Buat kalian yang baru Mampir ke channel LiveJakTV ini Gue sarankan Untuk klik tombol Subscribe Like, Comment Dan Nyalakan loncengnya Karena Satu subscribe Saja itu Sudah sangat Berharga bagi kami Untuk Mengembangkan Channel LiveJakTV ini Nah Jadi nanti Secara otomatis Dia akan masuk Seperti ini Kalian klik Confirm aja Ya Nah Jika udah selesai Nanti dia akan Reload Dan Mulai opening lagi Game Mobile Legendsnya Di sini akan Sesuai dengan Yang data terbaru Atau Dia itu menghubungkan Antara data yang lama Dengan data yang terbaru Nah Buat kalian Di sini Jangan lupa Sekali lagi Untuk share Ke teman-teman kalian Yang mungkin Memerlukan tutorial ini Bisa kalian share Sambil menunggu Di sini Jangan lupa Untuk klik tombol Subscribe Like, Comment Dan nyalakan Loncengnya Karena trik ini Memang benar-benar Worth it banget Apalagi Kalau kalian itu Mempunyai komputer Atau laptop Kalian bisa nih Download data Mobile Legends Lalu kalian Pastekan di komputer Lalu kalau misalnya Kalian mau menghapus Tinggal hapus Tanpa datanya Nah Jadi di sini Sudah selesai ya Selesai Dan tampilannya itu Masih layla Karena memang Mobile Legends ini Sedang Berganti-ganti Untuk tampilan awal Interface ini Nah di sini Sudah selesai Kita coba Lihat ya Coba lihat Di download Datanya itu Lagi berjalan Tapi itu Tidak lama Kok guys Karena Sebentar saja Itu langsung Selesai nanti Sudah saya Buktikan Dan nanti Kalian tinggal lihat Lihat aja Buktinya disini Karena gak lama-lama Itu sudah selesai Ya kenapa Seperti itu Karena dia itu Juga menghubungkan Data Mobile Legends Yang kita download Secara terpisah Dan disini Kalian juga bisa lihat Bahwa disini Seperti Ini sudah Terdownload ya Kayak Apa Banner Atau Bingkainya itu Sudah terdownload Terus disini Kita bisa lihat ya Disini tinggal 2 per 5 Oke jadi disini Sudah selesai ya Kalian bisa lihat Tuh Sudah centangnya Sudah dicentang Dan disini Benar-benar selesai semua Jadi cepat banget ya Karena kita download Memang data Full version ya Jadi seperti itu Tutorial lengkapnya Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax